Intro Untuk orang-orang, penyelidikan dari penyakit mungkin tidak terlihat seperti ini. Tapi untuk orang-orang yang hidup di Indonesia, terutama Jogja, penyelidikan jangka, tamarind, tumarik, dan lainnya dapat menjual kekakutan, diharga, dan juga membantu anda menangis keras. Betul, kami menjual berbagai macam jamu. Perkenalkan, nama saya Jonili Danarko, usia 55 tahun, dan saya generasi kelima. Nama warung jamu kami adalah Jampi Asli. Kami adalah warung jamu yang tertua, sudah ada sejak tahun 1875. Saya sampai saat ini tidak ada obat rutin yang harus saya minum, karena tiap hari saya minum jamu. Jamu adalah obat tradisional ya, yang dibuat dari empon-empon, dari bahan-bahan alami. Jadi tidak ada unsur kimianya. Kebanyakan di sini orang tahunya jamu untuk anak-anak, jadi jamu cekok. Padahal kami juga menyediakan jamu-jamu untuk orang dewasa. Ada 26 macam, jamu cekok, kemudian habis kerja, kerja berat. Kalau itu pegelinu, itu jamu pegelinu, gitu. Ada untuk sawan kikir, itu untuk gatel-gatel, gitu. Kalau anak putri, biasanya untuk pelancar head, guna rasem, gitu. Banyak macam lah. Saya sebenarnya, kenapa tidak di depan? Yang putri-putri pasti canggung. Mau anu untuk pelancar head? Enggak mungkin. Jadi luasnya yang di depan tetap perempuan, gitu. Kalau cekok itu kurun usia sampai 2 tahun. Kebanyakan, biasanya mereka nggak mau minum pakai gelas. Akhirnya di cekok. Jamunya jamu penambah nafsu makan untuk anak. Jamu cekok itu kan ada temuh hiring, temuh giring. Temuh hiring itu untuk penambah nafsu makannya. Nah, nanti biasanya kalau anak-anak itu tidak mau makan karena cacingan. Nah, itu ada temuh giringnya. Temuh giring itu ibaratnya ngiring cacingnya. Terus ada untuk penambah nafsu makannya ada temuh lawak. Jadi satu jamu cekok itu kombinasi macam-macam. Sekarang yang kerja di sini, itu dulunya orang tuanya juga kerja di sini. Jadi, usia jamu ini temurun-temurun. Baik dari sebagai penjual, maupun para pembelinya pun juga turun-temurun. Saya pas naik ojek online, gitu. Rumahnya mana di sana? Wah, satu alumni di sana. Wah, satu alumni di sana. Saya dulu waktu kecil nggak mau makan dibawa orang tuaka saya ke sana. Akhirnya saya pulang, saya makan banyak. Nah, ini sekarang saya sudah punya anak. Asal anak saya nggak mau makan, sudah saya bawa ke sana. gitu jadi. Hahaha. Terima kasih sudah menonton!